Intro Halo pemerintah, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika, saya Pat Siwidah Kuswara Dan saya seberapa, sekarang berada di depan gedung makam agung Amerika Serikat Yang beberapa hari yang lalu, ramai, dikunjungi oleh berbagai kalangan Aktivis, imigran, kemudian juga warga yang pengen melihat suatu persidangan yang ditunggu banyak orang Ya, historis ya, karena ini menyangkut apa yang disebut sebagai travel ban Atau bagi orang yang mengkritiknya adalah disebut sebagai muslim ban Karena ini merupakan larangan dari pemerintahan Donald Trump untuk mengizinkan warga dari 8 negara 6 diantaranya negara mayoritas penduduk muslim, termasuk Suriah, Iran, Yaman, Libya Untuk masuk ke Amerika Serikat Dan ini di sini, di Mahkamah Agung Amerika Serikat Yang mungkin kalau di Indonesia fungsinya seperti Mahkamah Konstitusi ya Untuk menentukan intinya hukum terakhirlah, kata terakhir untuk hukum di negara ini Panglima tertinggi hukum di Amerika Serikat untuk menguji apakah larangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump itu Sesuai dengan konstitusi atau tidak Karena memang di level bawahnya Mahkamah Agung itu kan sudah ditolakkan Ya, di sejumlah pengadilan Karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Amerika Ya, itu khususnya diskriminasi Dan melanggar amandemen pertama, kebebasan beragama Jadi ini memang kasus yang sangat menarik karena menyangkut dua isu besar Satu adalah fungsi eksekutif dalam hal menentukan kebijakan berdasarkan pertimbangan keamanan nasional Dan yang kedua adalah isu diskriminasi dalam hukum Amerika Serikat Dua hal yang kadang-kadang memang bertentangan dan kadang-kadang juga sulit didamaikan ya Tapi yang jelas kemarin persediaannya menarik ya Karena meskipun tidak boleh, tidak disiarkan secara langsung lewat kamera Tapi sempat ada bocoran tentang audionya Bagaimana terjadi perdebatan antara salah seorang hakim, anggota hakim Dengan wakil dari pemerintah Donald Trump untuk mempertahankan bahwa Kebiasaan larangan ini sesuai dengan konstitusi Dan dianggap penting untuk keamanan nasional Jadi intinya dari para, kalau kita membahas sedikit tentang struktur Mahkamah Agung Amerika Serikat Itu adalah sembilan hakim Dan memang ditentukan seperti itu, ini adalah hakim yang bertugas umur hidup Dan itu merupakan wawonang presiden untuk menentukan siapa hakim tersebut Dan itulah makanya penting jika seorang presidennya itu konservatif Maka ia akan menunjuk hakim yang konservatif Dan jika presidennya itu liberal, ia akan menunjuk hakim yang liberal Dan saat ini komposisi di Amerika Serikat dari sembilan majelis hakim tersebut Lima diantaranya konservatif Nah kita lihat dari persidangan kemarin Para hakim yang konservatif itu cenderung memfokus pada isu otoritas presiden Memang ini adalah hak presiden untuk menentukan hak eksekutif Untuk menentukan apakah sesuatu itu bisa dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan nasional Karena memang itu adalah wawonang presiden Sementara hakim yang liberal lebih cenderung ke fokus ke isu diskriminasi Dan betapa itu melanggar konstitusi Jadi tarik ulur ini juga menarik Dan juga dengan argumentasi dari pemerintah bahwa ini tidak benar bahwa ini larangan terhadap negara muslim Warga dari negara muslim karena memang banyak warga dari negara-negara yang mayoritas muslim Tidak dilarang masuk ke Amerika seperti di Arab Saudi termasuk Indonesia Dan negara-negara muslim yang lain Jadi memang ini menarik sekali argumentasinya gitu ya Tapi kemudian dibalas juga oleh hakim yang liberal yang mengatakan argumen seperti itu tidak masuk akal Karena misalnya dikatakan di dalam satu kantor ada 10 orang yang berkulit hitam misalnya Yang didiskriminasi hanya satu orang yang sembilan lainnya tidak didiskriminasi Tapi bukan berarti diskriminasi itu tidak terjadi Tapi yang menariknya juga karena ditarik dari ketika zaman kampanye ya Jadi ini ada suasana-suasana yang menyeributi masalah ini Karena ada anggapan bahwa ini dulu dimotivasi oleh retorika-retorika Presiden Trump yang menilai bernuansa kebencian terhadap muslim Karena waktu semasa kampanye dia sering mengucapkan hal-hal yang bersifat menyudutkan kelompok muslim Dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan para hakim di majelis mahkamah agung ini Apakah pernyataan seseorang pada saat ia masih menjadi seorang civilian ya Orang warga sipil sebelum menjadi presiden apakah itu bisa dipertimbangkan dalam keputusan Pembuatan keputusan atau kebijakan ya kan Karena kalau menurut pihak pengacaranya gedung putih adalah bahwa apapun yang dikatakan seorang kandidat itu Tidak berpengaruh terhadap kebijakannya Karena kebijakannya ini dilakukan setelah ia mengambil sumpah sebagai presiden Dan mendapatkan informasi intelijen sebagai presiden Karena kapan ini Pets akan diputuskan masalah ini? Akhir Juni nanti kita akan tahu apakah mahkamah agung Amerika Serikat akan mempertahankan travel ban dari pemerintahan Donald Trump Yang melarang warga dari 8 negara termasuk 6 diantaranya negara bermayortas muslim Apakah akan boleh dipertahankan? Apakah dianggap sah secara konstitusional atau tidak? Mudah-mudahan bermanfaat untuk sementara ini kami pamit dulu dari Washington DC Saya Patsy Widakuswara dan saya Supriyono sampai jumpa